Suka ada pertanyaan bagaimana cara potong rambut atau model gaya rambut yang cocok untuk jidat yang jendong Nah kebetulan kali ini gue kedatangan customer yang struktur jidatnya atau dahinya itu lebar teman-teman Gimana cara potongnya atau gaya rambut apa yang cocok untuk jidat yang jendong kali ini Oke langsung aja gue tunjukin gimana langkah-langkah atau step by stepnya Gimana cara gue potong rambut di jidat yang jendong untuk menyesuaikan gimana sih supaya tetap profesional tetap pantes nantinya Oke langsung aja di awal tadi udah gue basahin ke seluruh bagian rambut dan kali ini gue mulai dengan potong rambut bagian atas ya teman-teman ya Bagian atas gue potong untuk supaya mau seberapa pendek sih rambutnya Nah tentu untuk jidat yang seperti ini gue sarankan tidak terlalu pendek tapi nanti saat penataannya itu ke arah depan teman-teman Sehingga dapat menutupi jidat yang jendong Nah langkah yang gue lakukan adalah di awal udah gue buat profile line dan tinggal gue potong disamain dengan profile line yang telah dibuat di awal tadi Oke jadi gue potong tahap demi tahap part demi part Kalau untuk langkah-langkah atau step by stepnya sebetulnya tidak ada jauh berbeda Tinggal kita mesti tahu gimana nanti jadinya atau gimana nanti stylingnya supaya dahi yang lebar ini bisa ketutupin Ketutupin ketutupan maksudnya Oke sesungguhnya balik lagi ke diri kita masing-masing ya teman-teman ya Kita pede atau enggak mengeksplor jidatnya Kalau enggak pede atau merasa insecure untuk menampilkan atau mengeksplor jidat yang lebar Ya udah tutupin aja dengan rambut dengan cara memilih gaya rambut yang tatanannya atau sisirannya itu arahnya ke depan Nah supaya jadi dan tetap proporsional nanti waktu di styling ke arah depan Usahakan tidak terlalu pendek dan kita udah tahu patokannya Kalau patokannya mata ya jangan sampai ngelewatin mata Jadi gue potong dulu bagian depannya seukuran Kalau direntangkan itu sampai sejauh mata teman-teman Tapi pas nanti kering dan di styling otomatis dia akan naik Jadi panjang yang ideal adalah sepanjang mata Oke dan tinggal disamain aja rambut bagian atasnya Untuk bagian sampingnya untuk bagian belakangnya itu tinggal disamain aja rata ke seluruh bagian Nah kenapa gue mulai dari atas Sebetulnya enggak ada rumus yang harus mengharuskan kita mulai motong dari atas Cuman dalam kali ini gue coba nunjukin ke kalian Gue mulai dengan potong dari atas karena enggak ada yang baku ya teman-temannya Potong rambut itu harus dari atas dulu baru ke bagian samping dan belakang Enggak juga bisa juga dimulai dari bagian samping dan belakang dulu Nah tujuannya kenapa gue potong rambut bagian atas dulu Tentunya untuk meringankan rambut bagian atas sehingga nanti waktu motong rambut bagian samping dan belakang itu lebih mudah Nah setelah gue potong rambut bagian atasnya Kali ini tinggal gue keringkan supaya gue tahu untuk gimana karakter asli rambutnya Alurnya kemana Nah jadi gue potong rambut bagian atas terus tinggal gue keringi Halo teman-teman balik lagi di channel Deddy Kingkat Channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur Dimana channel ini adalah channel lo yang mau belajar cukur bisa lebih tahu gimana lo harus melakukan Dan buat kalian yang cari referensi gaya rambut itu lebih mudah lagi Dan lebih yakin lo mau potong kayak gimana dan bentuk wajah atau tipikan rambut kayak gimana Cocoknya kayak gimana Nah pas banget lo nemu video gue dan lo nonton sampai di menit ini dan kita simak bareng-bareng Kita bahas gimana caranya atau langkah-langkah step by step gue dalam memotong rambut Nah tadi kan udah dibasahin udah dipotong rambut bagian atas tinggal motong rambut bagian samping dan belakang Nah tentunya sebelum gue lakukan itu gue parting dulu ya teman-teman ya di bagian atasnya Nah setelah itu tinggal mengurangi volume rambut bagian samping dan belakang Karena kalau kita perhatikan itu tebal banget ya teman-teman ya Jadi gue kurangin dulu pakai teknik clipper overcomb kali ini Supaya tujuannya adalah mempermudah ke langkah berikutnya Seperti tadi gue potong rambut atas dulu itu tujuannya adalah mempermudah ke langkah berikutnya teman-teman ya Jadi kita melakukan apa alasannya apa dan tujuannya apa Nah kenapa yang tadi gue motong rambut atas dulu ya tujuannya untuk mempermudah rambut Mempermudah motong rambut bagian samping dan belakang Oke next ke langkah berikutnya Nah kali ini gue pakai guard nomor 4 merata sebagai baseline untuk bagian samping dan belakang nih teman-teman Nah kenapa gue pilih nomor 4 karena kali ini gue gak pengen buat rambut customer gue itu terlalu pendek untuk bagian samping dan belakangnya Dan dengan tujuan akan menutupi jidat yang jendong tadi Sehingga rambut bagian samping dan belakang itu gak gue buat terlalu tipis atau terlalu habis Supaya tetap kita mempertahankan rambut yang ada tapi dapet gaya dan stylish Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!